Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Loh seharap kalian semua dalam keadaan baik ya? Gimana tidurnya malam ini? Nyenyak gak? Adik-adik, kalian tau gak kalau Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa? Allah akan menjaga kita walaupun saat kita sedang tidur adik-adik. Hari ini Losuruli akan menceritakan tentang seseorang yang sangat luar biasa taat kepada Allah. Namanya Yusuf. Tapi sebelum kita mulai dengerin ceritanya, yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita ini bisa berguna bagi kami. Tuhan terima kasih telah menjaga kami dalam keadaan apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya. Amin. Yuk sama-sama kita dengerin ceritanya. Yusuf adalah anak yang sangat dikasih oleh ayahnya. Saat Yusuf puluhan tahun, Yusuf mendapatkan hadiah yang sangat indah. Yaitu jubah warna-warni yang sangat bagus. Ada warna merah, kuni, hijau. Jubah Yusuf sangat indah. Tetapi, kakak-kakak Yusuf tidak senang melihat Yusuf mendapatkan jubah yang indah itu. Mereka tidak senang melihat Yusuf mendapatkan jubah yang indah itu sehingga mereka memiliki niat jahat terhadap Yusuf. Kakak Yusuf berniat jahat kepada Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam lubang yang gelap adik-adik. Selain itu, Yusuf juga dijual ke orang-orang Mesir. Yusuf sangat sedih sekali karena perbuatan kakak-kakaknya ini. Karena Yusuf harus pergi jauh sekali dari rumahnya. Dan Yusuf tidak bisa lagi melihat ayahnya, kakak-kakaknya lagi. Itu membuat Yusuf sangat sedih. Saat Yusuf dibawa jauh ke Mesir, kakak-kakak Yusuf menumpahkan darah ke jubah Yusuf yang sangat bagus itu adik-adik. Mereka berkata kepada ayah Yusuf bahwa anak kesayanganmu si Yusuf itu sudah mati di makan binatang buas. Mendengar itu, ayah Yusuf sangat sedih sekali adik-adik. Tapi adik-adik tahu Allah selalu bersama Yusuf dan Allah selalu menjaga Yusuf di Mesir. Saat di Mesir, Yusuf bekerja keras di rumah seorang yang sangat bahaya. Tetapi ada satu perempuan yang berbohong tentang Yusuf. Sehingga Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu tempat yang tidak bagus adik-adik. Banyak orang jahat di sana. Dan orang-orang tidak bisa kemana-mana saat mereka di penjara. Mereka harus tetap di situ. Karena Yusuf bukan orang yang jahat dan dia dimasukkan ke dalam penjara karena seorang perempuan yang berbohong, itu membuat hati Yusuf sangat sedih. Tetapi saat Yusuf sedih, dia selalu mengingat bahwa Allah selalu memihara dan Allah selalu menyertai Yusuf. Yusuf selalu rajin berdoa adik-adik. Di dalam penjara, Yusuf sangat rajin bekerja. Dan Yusuf sangat baik kepada orang-orang di sana. Saat mereka sedang susah, Allah memberitahu Yusuf tentang apa yang harus dikatakan oleh Yusuf untuk menorong mereka. Yusuf ada di dalam penjara lama sekali. Tetapi Allah selalu bersama Yusuf. Pada suatu hari, Raja sedang bermimpi buruk. Dan ada yang memberitahu Raja bahwa Yusuf dapat menolong Raja untuk mengetahui apa arti dari mimpi Raja itu. Lalu Raja memanggil Yusuf keluar dari penjara. Dan Yusuf boleh memakai baju baru, baju yang bagus. Dan Yusuf senang sekali. Yusuf sangat senang bisa keluar dari penjara. Allah menorong Yusuf untuk mengatakan apa arti dari mimpi Raja itu. Yusuf mengatakan bahwa Raja harus menyimpan banyak sekali makanan. Dan Raja harus menyediakan makanan selama tujuh tahun. Karena suatu hari akan ada kekurangan makanan dan hujan tidak akan turun. Maka sekarang simpanlah makanan yang banyak. Adik-adik, tahu tidak? Yusuf disuruh Raja untuk membantu Raja mengumpulkan makanan itu. Dan Yusuf mau membantu Raja, adik-adik. Yusuf membantu Raja dengan suka cita. Nah adik-adik, sama seperti Allah menjaga Yusuf, Allah juga menjaga kita. Allah menjaga adik-adik, lose dan semuanya. Bahkan saat kita sedang tidur, saat kita sedang ke sekolah, atau saat kita sedang jalan-jalan kemana, Allah menjaga kita. Bahkan Allah menggunakan mama papa untuk menjaga kita. Jadi adik-adik, Allah akan selalu menyertai kita semua. The Faithful Hall of Fame Joseph This is Joseph Who was the son of Israel and Rachel He was his father's favorite So his brothers hated him And sold him into slavery You see, Joseph was taken to Egypt And Potiphar, one of the Pharaoh's officials Bought him for his household God was with Joseph And he did well in Potiphar's house Potiphar saw that God made everything Joseph did a success So he put Joseph in charge of his whole house Yeah And God blessed Potiphar's house because of this Potiphar's wife saw how well Joseph was doing in the house And she wanted to make him do bad things Joseph ran away from her because he wanted nothing to do With someone who would try to make him do the wrong thing This made Potiphar's wife angry And she wanted to be rid of Joseph So she lied and made Potiphar believe That Joseph had done the bad things That she wanted him to do Potiphar burned with anger against Joseph And sent him to prison While Joseph was in prison Again, he did well And the warden soon made him responsible For all that was done there God was with Joseph And gave him success in whatever he did When two full years had passed Pharaoh was having unsettling dreams Pharaoh did not understand his dreams So he sent for Joseph Pharaoh asked Joseph to tell him the meaning of his dreams With God's help Joseph told Pharaoh That the dreams told of what could come in the future And he explained all the dreams to the Pharaoh Pharaoh believed that what Joseph was saying was true He trusted Joseph as a wise man And he put him in charge of the land of Egypt Of Pharaoh's palace And of all his people He said he said to him He& Whereas when tasted Buenos dangerous He had aısı to the Please He said to Joseph But he's not the town Of course Since then He didn't even call her And he came back From there He had to keep it He could be Terima kasih telah menonton